Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari suami Karen Idol Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Isu suami Karen Idol pernah dirawat di rumah sakit jiwa? Benarkah? Isu suami Karen Idol Arya Satria Klaprot pernah dirawat di rumah sakit jiwa mencuat di tengah kasus kematian anak mereka yang jatuh dari apartemen Namun kuasa hukum Arya, Andreas Nahot Silitonga menyanggah kabar tersebut Menurutnya tuduhan tak berdasar ini sudah masuk kategori pencemaran nama baik Tidak benar itu, gampang sekali artinya bisa ditanya rumah sakit yang dimaksud Ini tuduhannya sudah mencemarkan nama baik Arya dan ini informasi yang sulit didapat Kata Andreas saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2020 Kepolisian tinggal datang aja ke rumah sakit yang dimaksud Mana filenya, kapan, berapa tahunkah, itu bisa dilihat Ujarnya lagi Andreas menilai kabar tersebut sudah begitu menyudutkan Arya Langkah hukum pun bisa ditempuh bila isu tersebut sudah sangat berdampak buruk pada kliennya Ini bahayanya kalau itu tidak terbukti, itu ada konsekuensi hukumnya dan itu menjadi hak yang dirugikan untuk mengambil langkah hukum Katanya Namun sampai saat ini, tim kuasa hukum Arya belum berencana untuk melaporkan pihak yang menyatakan pernah dirawat di rumah sakit jiwa Kabar Arya pernah memiliki riwayat penyakit kejiwaan muncul terkait pemeriksaan dirinya dalam kasus kematian sang putri Karen yang disinggung soal itu pun tidak membantahnya Saya pernah melontarkan statement itu, saya tidak akan melemparkan statement kalau itu tidak benar ya Kata Karen kalah itu Diberitakan sebelumnya, Zephania Karina meninggal setelah terjatuh dari apartemen yang ditempati Arya Curiga ada yang tidak beres, Karen ajukan permohonan otopsi terhadap jenazah Zephania untuk mengungkap penyebab kematian anaknya itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!